Halo guys, welcome back to Madbro Gaming channel No Game No Life Dimana pada saat ini gue bakal bahas seputar cara naikin BP Tapi lebih konsen ke training, daily, dan semuanya Yang bisa kalian lihat disini, kalian yang stuck otaknya bisa cek disini Jangan lupa sebelum video ini dimulai buat subscribe dan like Karena dengan subscribe dan like kalian bisa mendapatkan info menarik dan terlengkap Seperti 1 Punch Man The Strongest dari gue Dan jangan lupa nyalain notifikasi ya Jadi gini guys Mungkin ada dari beberapa kalian, ini gue lebih jawab ke pertanyaan subscriber sih Karena ada yang ngomong Bro, jangan bahas video terus Oke, jadi gue bakal bahas cara naikin BP Dan jangan lupa gue sekedar ngingetin juga Jangan lupa buat claim gear material, research material daily Karena ada free nya, jangan lupa dinaiki Jangan lupa dipencet Jangan lupa, karena dapetnya lumayan Terus, ini gue bakal bahas seputar figurin dari plan, target, dan juga reward nya Dan juga ada disaster juga, ini Mumpung lagi disaster, kita lihat aja Siapa tau dapet item ungu Atau gear ungu Oke Level kecil guys, jadi gak mungkin dapet ungu ya Susah dapet ungu nya, bukan gak mungkin Susah Change nya lebih kecil Kita coba aja Semoga Sadar Host nya Biar cepet selesai Oke, kita lihat guys Oke Lumayan waras Oke Jadi gue gak perlu cerewet Jadi kalau kalian main yang kayak gini pun Jangan disepelekan ya Cuman diatur aja Abis itu di auto ya Terserah At least diatur lah Kan lumayan kalau musuh Kalau temennya kita ada yang kuat ya Bisa dimanfaatkan dengan baik Oke Jadi ini gue Pake amai terus Karena apa ya Disini solusinya Sebenernya kalau gak duelis ya Amai Banyakin amai Amai sakit banget Ini musuhnya level 50an ya Kalau level 60 Biasanya lebih keras Easy guys Nah ini dapetnya aja Biasanya kalau dapet levelnya tinggi itu Rata-rata dapetnya itu ungu God itu pernah level 63 Itu dapetnya Bukan rata-rata ungu Salah Rata-rata biru Kalau misalnya udah 63 Itu banyak birunya banget Kita lihat mati gak Ih gak mati lagi Tanggung cuy Mati Macam mati Macam mati Oke kita lihat Ya dapet birunya dikit Kalau level 60 plus itu dapetnya Bisa lebih banyak Sama bisa lebih bagus juga Dan terus kita lanjut Ke Penjelasan di Gloom dulu kali ya Atau di Saitama dulu aja Nah ini di Saitama Sepele ya Ini sepele Jadi kalian intinya Tiap hari Klaim dulu Dari squad Run Push up Sit up Dan juga jangan lupa Bisa di refresh kali Jadi kalau kalian yang Kelamaan atau bintangnya gede Di speed up aja Tapi cuma bisa satu kali ya Yang free ya Jangan lupa Dan juga Buat memorinya Rata-rata dari kalian Harusnya Fokus ke arena Untuk awal-awal Biasanya fokus ke arena Tidak terkecuali gue ya Dan jangan lupa itu ada Tim ulti damage Tim resistant Ulti damage Ulti damage ya Dan kalian bisa Konsen dimanapun Itu terserah kalian Tapi di Perlu diingat Kalau kalian Main memory Atau talent Itu usahakan Yang paling kalian pakai Dan juga memory Contohnya Gue baru naikin speed Itu belakangan ini Nah Dan ini kalian fokus Diliatin ya Ini ada duelist Ali damage Dan rata-rata orang itu Pasti naikin attack HP Pasti Nah Kalian seharusnya Itu lebih cari ke speed Terus ke Ya dicari lah Kan bisa di klik Disitu bisa dilihat statusnya Walaupun belum kebuka ya Itu bisa dicek dulu kalian Ini susah ya Agak ribet ya Jadi harus di Manual Dipecat-pecat satu-satu Tapi Nah ini gue duelist Eli damage Jadi Itu Sebetulnya buat Ngikutin itu sih Kalau gue dapet atomic Tapi ternyata Gak dapet-dapet guys Begitulah Kenangan fightnya Jadi jangan ditiru Dan usahakan Kalian itu Cari yang bawah-bawah Itu kan kebuka nanti Cari yang anda Namain speednya Karena itu Berguna banget bagi kalian Bagi gue juga sih Sebetulnya Jadi kayak lebih ke Nyari Kalian mau fokus dimana Kalau gue sebetulnya Gue rada menyesal Karena gue sebetulnya Banyak grappler Tapi gue gak naikin grappler Marah naikin duelist Memory Jadi Aduh Yang jelek Jangan ditiru Yang baik ditiru Oke Bismarck ya Terus abis itu Kita Figurin Nah ini di kanan Itu ada plan Dan target Dan reward Kalau plan itu Biasanya dari Hero nya Bintang 3 Nanti kalau udah 4 sampai 5 Nanti udah berubah Jadi kayak gue nih 5 star character Jadi udah bintang 5 Baru nambah lagi Jadi Sudah lebih berat Dimana ini Gue udah bintang 3 nya Udah ada 5 ya Sama itu D-pad Atau siapa itu MK Yang bawah itulah Pokoknya yang R Nah itu udah bintang 5 Total bintang 3 nya Udah ada 5 Biasanya lanjut Ke bintang 5 Udah bintang 3 semua Harus dinaikin ke bintang 5 Yang atas itu Collect reward Yang bawah itu Dari star reward Dari star ini Dan yang atas itu Kalau kalian gacha Dapet hero nya Nah buka disitu Buka Figur nya Atau unlock figur nya Nah ini Nanti kita tes aja Jadi ini kurang lebih Kayak gini Ini 5 star juga Udah Karena bintang 3 gue Udah banyak banget Dan target itu Kalau cuman target itu Total akumulasi dari bintang Yang kalian milikin Bintang 1 aja dihitung Dan juga training Nah ini jangan ditiru ya Kayak gue Kesalahan gue adalah Gue nyebar Gue ratain semua Padahal ini Dikit lagi Hightech gue naik ke Ya bisa dibilang Bintang 3 lah Current bonus 3 tire bonus Jadi kayak Ya mendingan Diratain dulu Jadi dimintangin 3 dulu Karena bintang 4 tuh Susah ya Karena butuhnya 200 kali Pencet Nah ini gue baru Bintang 1 Dan yang ini Bintang 2 Jadi udah mulai Susah Jadi kalian sebetulnya Lebih ke arah ke efektif sih Kalian kalau bisa Diamatin dulu Jangan langsung pencet Jangan ditiru Kayak gue Oke Sebetulnya gapnya Gak terlalu jauh Tapi lebih maksimal Kalau kalian gak ngasal Kayak gue dinaikin Nah ini contoh Boss challenge juga Bagi kalian yang gak tau Bisa di quick clear Disini Jadi kalian gak perlu Klikin satu Sweep 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 Langsung aja disini Langsung pencet silang Biar mongkul yang cepet Dan juga Gue rekomen Mungkin Gak semua orang kayak gue ya Tapi Grappler itu Paling layak buat Di double Kenapa? Karena mayoritas hero Yang paling banyak itu Grappler Dan kalian bisa Ningkatin banget Kecepatannya dengan Ya Colok diamond dikit lah Jadi dipakai Buat refresh kali Dan juga Ya karena Kalian bisa dapet Bates yang level 1 ya Yang itu buat Naikin hero rare Dan juga neutral Atau end Nah itu biar buat upgrade Buat naikin plan dan target Biar lebih cepet Kalau ini Jadi kalian win to win solution Kalian bisa dapet Grappler bintang 2 Bates 2 Atau yang Bates 1 Yang warna biru ya Nah ini contohnya Nah dapetnya cuma 1 Karena susah guys Jadi kalian kalau bisa Ngumpulin dan Kalian bisa dapet dari mall juga sih Sebetulnya Jadi manfaatkan Baik-baik plan dan target kalian Tapi untuk belakangan ini Yang paling Berat itu Sebetulnya laboratori Tapi ini gue Singkat dulu aja Biar kalian nanti Nyantol Kalau kekelamaan nanti Kalian Bosan Jadi Netizen itu Susah dipahami ya Bagi kalian juga yang Mau saran Bisa komen di bawah Dan bisa follow Instagram gue Karena banyak masukan juga Di sana Yang gak gue bas di Youtube gue Nah ini kalian Kalau bisa sweep Sweep aja Nah ini contohnya Ada yang intermediate kan Gue gak bisa pesimis sih Sebetulnya bisa Tapi Kita main cepet aja Kita swipe yang pertama Dan dapat hashtag Misteri solnya Zong Oke Zong Kita lanjut aja Jadi ini lebih ke kalian Efektif Jangan ditiru Jangan cuma nasal main Dan gue nanti Bakal bikin ID baru lagi Buat apa Ya mungkin Ada ya dari yang kalian Memang incer nomor 1 Jadi lebih ke arah Yang mau top up ya Jadi ini kita naikin Nah langsung masuk Jadi tergantung Kalian ini kasarnya Udah gajah berapa kali lah Kasarnya gitu aja Buat buka ininya Namanya lumayan guys BP nya Sekitar seribuan Sampai dua ribu Tergantung ya Nah ini juga Itu kalau udah Tiga Gue rasa udah cukup berat sih Jadi mending Diratain aja Biar lebih bagus Oke Gue rasa cukup ya Ini kita naikin dulu Bisa attacknya gitu ya Mentek ya Gak balance banget Oke jadi kira-kira Itu guys Dari yang training Terus Kita sekarang coba Yang figurin Yang plan dan target ya Kita coba naikin skyking Ini kan kurang satu Gue bintang tiganya Tiga garis miring Empat Three star character Jadi gue kurang skyking ini doang Ini gue coba Skykingnya gue naikin Dan dengan naikin skyking Gue itu juga dapet targetnya Ini kan plan Kalau yang target itu Total akumulasi Dari bintangnya Jadi ini ada bintang tiga Ada tiga biji Yaudah berarti gue sembilan Nah ini sembilan Garis miring sepuluh Nah disitu lumayan Ini naikin statusnya Buat semuanya ya Jadi kalian ini tuh Juga salah satu yang membantu BP kalian naik drastis Oke ini kita tes aja Langsung skyking Semoga bisa naikin bintang tiga ya Oke limit break Oh bisa guys Oke Jadi dua 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 Abis itu empat empat Itu berapa ya Empat 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 Naik satu ya Biasanya kelipatan dua Kalau yang target Kelipatan dua bintang Buat naik Nah ini sekali lagi Harusnya plan dapet Target dapet Karena udah bintang tiga Dan juga Targetnya kelipatan dua Dari bintang satu naik ya Ini gue harusnya dapet dua langsung Tapi biasanya BP nya Gak kelihatan Ya nambah BP nya gak kelihatan guys Biasanya karena gue pernah kayak gitu Kedobel juga BP nya itu nambahnya gak kelihatan Seperti itu Dan ini coba kita refresh Zong Jangan ditiru ya itu ya Sabar aja mainnya Itu jangan ditiru refresh Jangan nafsuan Dan juga jangan lupa Disini bisa dismantle Atau ngancurin Gue waktu itu Tiketnya bisa sampai 8.000 sampai 9.000 Karena apa Padahal ini awal main Gak pernah gue hancurin Karena gue Lupa Pernah liat dan lupa Game nya Baru liat reality Oh iya bener juga Nanti bisa dihancurin Ya udah kita klik-klik aja reality nya Terus setelah kalian Ijo mau dihancurin Silahkan Tapi ingat Ada Set yang Shoot Atau yang gambarnya kayak Mike gitu Yang buat reflect Buat lawan Glory Bus Dan juga Gear U Gun Jangan lupa Ijo pun berharga itu Set nya Jangan ngasal Oke Kan ini gue gak tau Dah aman Gue Shoot Atau yang Sweet itu Gue cuman punya dikit Jadi gak apa-apa deh hancurin Karena udah gue pasang Jadi dari plan target nya Kayak gitu guys Ini kita Cek dulu sebentar Nah ini kelipatan 2 ya Tadi kan dari 9 9 ke 10 10 naik Waktu jadi bintang 1 Dan skakingnya bintangin 3 Naik jadi 12 garis miring 14 Nah ini udah 5 star character guys Jadi harus lebih fokus lagi Ini agak berat ya Ini agak berat ya Nah ini Oh iya Kalau kalian mau dibahasin yang Kalau mau butuh dilanjutin Ngomong ya Komen di bawah ya Kalau butuh dilanjutin Cara naikin BP nya Yang lebih detail lagi Wah kalian Gue detailin lagi Soalnya ini masih ada Banyak yang belum dibahas Kayak laboratori Perks Dan juga Lain deh Banyak maunya Ini kita coba Naikin asal Ini gak bisa ya guys Karena butuhnya 35 Jadi gue ratain aja nanti Sebetulnya kalian Naikin semuanya Itu gak apa-apa Nah ini pada Yang gue bilang tadi Rata-rata hero itu Grappler semua guys Makanya itu berat Dan juga kebetulan Hero gue itu SR dan SSR nya Itu grappler semua Ini kita naikin ya Semuanya Dapat Jadi kalau kalian males ngecek Bisa random Sebenarnya naikin aja Pasti naik kok Dan juga Kalian bisa ngincer Dari journey nya Itu ada hero Yang harus dinaikin Nanti gue liatin Abis ini Gue ngasal dulu Apakah bisa naik Kalian cek aja Ingat Ditiru yang baik Yang jelek Jangan ditiru Gue disini Kasih saran Bukan 100% Bener Pasti ada salahnya Pengalaman kita Juga beda Jadi bagi kalian Yang mungkin Gak kepikiran info Dari gue Bisa dipake Tapi kalau kalian Udah punya Direnungkan aja Kalau ada yang jelek Jangan ditiru Intinya itu aja Bismart aja ya guys Nah naik lagi kan Lumayan 2626 Lumayan Free guys Kayak kita pasang Gear biru Dari ijo ke biru itu Atau biru ke ungu Marah Itu buat semua hero ya Kenaikan statusnya Jadi makanya Nanti ada laboratorium Kalau kalian butuh dibahas Gue bakal Bahas lebih detail Dari yang sebelumnya Gue pernah nyenggol Bahas laboratorium ya Tapi bakal gue detailin lagi Apa yang gue pake Jadi Dalam perjalanan Gue main ini Kalau kalian ngomong Bang kemarin ngomong jelek Sekarang bagus Bang kemarin ngomong jelek Sekarang bagus Gue bisa jelasin juga Kenapa gue dulu Ngomong jelek Karena gue gak butuh Dan di titik ini Gue fokusnya udah beda Gue fokusnya ke club challenge Jadi hero yang gak butuh Bisa jadi butuh Karena Kondisinya beda Oke Karena dulu gue Konsen arena Dimana kalian tau Video gue isinya arena Terus Dan sekarang gue fokusnya Club challenge karena apa Arenanya gak bisa ditabrak Yaudah Gue ganti aja Ini Dikit banget Hero duelist ya Jadi Sama high tech juga High tech jauh lebih mending ya Karena high tech tuh Mayoritas hero SR R dan Neutral Nah ini disini Kita duelist juga jarang Hero yang N Kita naikin aja Dawn patch itunya Pacino Coba naik atau gak Harusnya naik sih Boom Ya naik guys Lumayan Cemilan 1314 Tadi dari 533 ribu ya Gue jadi 536 Naik 6 ribu guys Lumayan Kurang sih Sebetulnya gak dari 533 Mungkin 530an ya Naik 9 ribuan Dan jangan lupa Di journey ini ada Increase attack golden ballnya Kalian bisa naikin Triple staff lily ILS sama smile man Triple staff lily Sama ILS itu Babunya si Fubuki Yang 2 orang Yang 1 Banun Chaku Yang 1 Yang Rambutnya panjang Dan yang sebetulnya Monyet itu kan Tapi ini smile man Di bintang 3-in Biar dapet Status 600 Buat golden ball Jadi Apalagi Kita gacha dikit Sambil gue jelasin Ini Buang aja lah Gak tau dapet apa enggak Mostly gak dapet Jadi Kalian yang butuh Lebih detail lagi Masih ada laboratori Kalau kalian butuh dibahas Comment di bawah Kalau gak butuh Gue bakal bahas Selanjutnya Dan gue bakal Kedepannya bakal bikin Server baru Buat nyari atomic Dan lain-lain Tujuannya buat apa Dari awal Kalau kalian mau kejar Ranking 1 atau 10 besar Gue bisa kasih guide Buat kalian Dengan sangat detail Oke Tujuannya buat itu aja Tapi gue tetep fokus disini Itu nanti Ya semampu gue lah Lihat aja Dan kedepannya Gue juga bakal ada live streaming Kemungkinan dalam minggu ini Dan juga ada Hero baru Di server China Bakal gue jelasin juga Karena gue baru daftar Jadi itu aja guys Jadi gue Semoga videonya bermanfaat Kalau pengen dibahas lagi Comment di bawah Dan juga jangan lupa Follow instagram gue Dan jangan lupa Subscribe dan like ya Itu aja guys dari gue Thank you for watching See you on the next video Salamat bros See you on the next video See you on the next video